Kassandra Angeli telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan prostitusi online. Kendati demikian, sejauh ini ia tidak ditahan oleh pihak kepolisian, namun hanya dikenakan wajib lapor. Polisi menjelaskan, hal ini dikarenakan Kassandra juga berperan sebagai korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kompas Polisi Endra Supan saat ditemui Grip.id di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 3 Januari 2022. Di samping itu, Kassandra hanya disangkakan pasal 506 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara, di mana pasal tersebut dan atas pertimbangan lainnya, Kassandra Angeli tidak ditahan. Kompas Sulpan menerangkan pertimbangan penyidik, diantaranya Kassandra dianggap kooperatif, tidak melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah CA alias Kassandra Angeli, 23 tahun. Kemudian ketiga mucikari, yaitu KK, 24 tahun, R, 25 tahun, dan UA, 26 tahun. Sebelumnya, Kompas Sulpan juga telah menjelaskan alasan Kassandra Angeli tidak ditampilkan saat konferensi pers. Disamping sebagai pelaku, Kassandra juga sebagai korban dalam kasus ini, sebab ia diperjuang pulihkan oleh tiga tersangka lain kepada pihak-pihak tertentu. Para mucikari itu memperdagangkan Kassandra Angeli untuk mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian. Oleh sebab itu, sebagai korban juga, maka Kassandra tidak ditampilkan di publik. Pertimbangannya yang bersangkutan disamping sebagai pelaku, tersangka ya, ada ketatuan tersangka, kemudian juga sebagai korban. Sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal 506, ancaman hukumannya KWP ya, satu tahun negara. Sehingga dengan ancaman hukuman tersebut, itu bisa tidak dilakukan penahanan. Dengan pertimbangan penyidik diantaranya, dianggap kooperatif, tidak akan melarikan diri, serta juga akan menjelaskan warna dukti. Seperti itu ya. Pak, dugaan artis salah ini yang terlibat itu ada berapa listnya? Ada berapa orang? Ini tidak bisa disampaikan, karena ini kan menyangkut kehormatan seseorang ya, hal-hal yang bersifat pribadi ya, belum bisa. Berarti artis yang dipanggil ini semua PSK atau yang terlibat Mucikari-nya Pak Kejali? Yang dipanggil ini kan, yang ada listnya di dalam ketiga Mucikari ini kan. Berapa orang Pak, kira-kira Pak jumlahnya? Belum bisa disampaikan, jumlahnya belum ya. Pak, kata yang di dalam di Youtube ya, Pemesimetro, Ketakurus, Sekian informasi wiki update sekali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Tribu News Wiki ofisial.